Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur warganet dimanapun berada Sejak piralnya diskursus nasab klan Habib Ba'lawi Yang dipicu oleh tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Ternyata ekstremisme dan radikalisme atas nama agama Sangat berkurang Dawir Habib kepada Kiai menurun Bahkan hilang Ketegangan politik sebagaimana terjadi dalam Pilpres tahun 2014 Dalam Pilgub 2017 dan Pilpres tahun 2019 Sama sekali tidak terjadi pada Pilpres tahun 2024 lalu Dan yang terpenting adalah Kembalinya marwah para ulama NU yang sangat dirasakan Para Habib sudah tidak berani memandang sebelah mata Kiai NU Apalagi mengatang-atai mereka dengan sebutan-sebutan hewan Namun demikian kita tak boleh lengah Menjelang hari-hari terakhir Lengser ke Prabuannya Jokowi Masih ada satu Ba'lawi yang menskenario kegaduhan Atau situasi keos di negeri ini Ba'lawi dimaksud tentu gampang ditebak Dia tak lain dan tak bukan adalah Rijik Sihab Hobinya memang memancing di air keru Demikian kata pribahasa Artinya ketika suasana sedang kacau Orang seperti Rijik pasti akan memanfaatkannya Demi keuntungan pribadi dan kelompoknya Rijik menyelinap masuk ikut meramaikan isu Fufufafa Ini terkait dengan keberadaan akun kaskus Fufufafa Yang dikait-kaitkan dengan wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka Keriwahan ini diawali oleh ramainya di media sosial Khususnya di X yang membagikan sejumlah unggahan akun kasus Fufufafa Akun tersebut kerap berkomentar negatif Terkait dengan presiden terpilih Prabowo Subianto Komentar negatif itu kerap dibuat Fufufafa Pada tahun 2014 hingga tahun 2019 Seperti diketahui Sepanjang waktu itu Prabowo merupakan rival Jokowi Dalam pilpres tahun 2014 dan tahun 2019 Fufufafa Bapaknya Aminya Adiknya Itu yang kita ganyang habis-habisan Betul? Demikian Seru Rijik Sembari menggebrak meja Amat disayangkan Seruan bernada agitatif dan provokatif tersebut Disuarakan Dalam acara sakral Peringatan maulid akbar Nabi Muhammad S.A.W Di Jalan Raya Petamburan 3 Tanah Abang Jakarta Pada Senin Dini Hari Tanggal 16 September 2024 lalu Tapi demikian itulah Rijik Dia selalu merasa dirinya benar Merasa orang penting Dan tak lupa pula Merasa masih keturunan Nabi Mudah ditebak Dengan mendompleng Fufufafa Meminjam istilah dalam dunia bisnis Rijik Sebenarnya Menjadikan isu ini Sebagai exit strategi Untuk mengubur isu nasab Yang semakin sulit dibendung Gelaran diskusi nasab Ba'alawi Yang diselenggarakan oleh Rabbi Toh Alawiah Yang konon ini Ide murni Rijik Sihab Telah gagal Memberikan efek positif Alih-alih memulihkan citra klan Ba'alawi Apalagi sebagai pembenaran Terhadap silsilah nasab mereka Dan menyedot dukungan Serta simpati untuk klan mereka Diskusi tersebut Justru semakin memperkuat Magnet dukungan anti-Habaib Di kalangan masyarakat secara umum Khususnya warganet Masyarakat Justru semakin masif Mendukung Tesis Kiai Haji Imadudin Usman Al-Bantani Rijik Memang telah gagal Mengelola konflik soal nasab Aksi provokatifnya Makin menjauhkan Klan Ba'alawi Yaman Dari simpati publik Khususnya warganet Menciptakan Eksi strategi lewat Fufufafa Rijik sebenarnya Ingin menggeser viralnya Diskursus nasab Di media sosial Dan menggantinya Dengan Fufufafa Yang menyerang Jokowi dan keluarganya Syukur-syukur Ketika masyarakat Khususnya warganet Termakan oleh strateginya ini Maka dengan sendirinya Diskursus nasab Akan tenggelam Oleh isu Fufufafa Dia pun Pasti berharap Ada letupan Atau gejolak masa Seperti yang pernah Sukses dipraktekannya Dalam Pilgub Jakarta Pada tahun 2017 Silam Sayangnya Eksit strategi lewat Jalur Fufufafa Hampir dapat dipastikan gagal Serangan deras Kepada Jokowi Dan keluarganya Yang dilancarkan Oleh para pendukung Abah, Anis, dan Rijik Lewat Fufufafa Sudah kehilangan momentum Prabowo Subianto Pribadi yang harusnya Merasa divitna Dan dirugikan Mengutip penjelasan Submidasko Prabowo Justru sama sekali Tidak pernah membahas Isu ini Bagi Prabowo Subianto Fufufafa Agaknya tak berarti Apa-apa Sebab Dia bukanlah pemimpin Yang mudah Diadu domba Prabowo Bukan hanya Sekedar pemimpin Tapi dia juga Seorang patriot Yang siap mengabdi Untuk Indonesia Baginya Tanah air ini Adalah keluarga Yang harus dirawat Dijaga Dan disatukan Jangan harap Orang-orang Seperti Rijik Sihab Dengan segala bentuk Provokasi dan agitasinya Akan mendapatkan Respon dan tempat Dari seorang Prabowo Subianto Bagi Prabowo Indonesia adalah Satu Tak bisa dipecah belah Tak bisa diadu domba Andai ada Seribu akun Fufufafa Sikap Prabowo Sebagai figur Pemersatu bangsa Takkan bergeser Walau sejengkal pun Isu kepalsuan Nasab Kelan Baalawi Harus terus kita Viralkan Rijik Yang sekarang Tengah umroh Kita doakan Kembali ke tanah air Dan melihat Badai yang kian Dasat Memporak-porandakan Kelan Baalawi Pasca terkuatnya Fakta Bahwa Habib Bukan keturunan Nabi Melainkan keturunan Yuya Dukun Fir'aun Ada yang menulis Di kolom komentar Demikian Pendawiran Anjlok 95% Doktrin Anjlok 95% Jualan Nasab Anjlok 95% Jualan Barokah Anjlok 95% Pemalsuan Makam Anjlok 90% Arogansi Anjlok 60% Persekusi Menurun 90% Mukibin Anjlok 70% Demomakar Berjilid-jilid Juga Anjlok 95% Bisa disimpulkan Kejahatan terhadap Kemanusiaan Menurun drastis Seiring Menurunnya Trust Level Masyarakat Kepada Klan Habib Ba'alawi Demikian Narasi singkat Kita kali ini Masyarakat Tak lagi bodoh Menelan Umpan Rijik Sihab Yang gemar Memancing Di air keruh itu Rijik Sihab Dan seluruh Klan Ba'alawi Telah kehilangan Wibawa Dan pesonanya Tak lama lagi Mereka Akan segera Tenggelam Terima kasih Untuk sedulur Semuanya Yang telah berperan Serta dalam Membangun Menjaga Dan merawat Channel ini Dengan menekan Tombol like Dan subscribe Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa